Untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai kehebatan format Fragmented MP4 MOVE dan MKV Jika kalian pergi ke pengaturan Output Recording dan kalian pilih format Recording yaitu MP4 MOVE dan Quick Times di bagian bawahnya akan terdapat pemberitahuan bahwa rekaman yang disepan ini dengan format MP4 MOVE tidak akan bisa dipulihkan jika tidak diselesaikan karena BSOD mati lampu dan sebagainya Disini diselesaikan yang dimaksud adalah kalian mengklik stop recording sekarang disini sudah sekitar 1,5 menit kita refresh sekarang disini ini adalah file OBS studio yang sedang direkam ukurannya adalah 0 KB jika kita mengkliknya seperti yang kalian lihat rekaman yang sedang kita putar bisa dilihat biarpun belum mengklik stop recording itulah kenapa jika terjadi bsod mati lampu dan sebagainya file disini tetap bisa kalian gunakan sebelumnya disini 2 menit 18 detik jika kita membukanya kembali 3 menit 11 detik kita lihat sekarang 3 menit 40 detik sekarang kita lihat format lainnya 3 menit 14 detik sebelum itu sebelum itu disini saya menggunakan format rekaman mkv kita matikan kita lihat ke pengaturan disini saya menggunakan format rekaman mp4 kita reload sudah hampir 1 menit kita lihat rekaman tidak bisa merender file itulah kenapa format mp4 biasa tidak akan bisa dikembalikan jika terjadi bsod ataupun mati lampu dan tentunya karena belum menyelesaikan rekaman kita klik stop recording sekarang kita ke setting output sekarang disini saya menggunakan fragmented mp4 yaitu format baru yang ada di ob studio versi 29 sekarang disini sudah hampir 1 menit kita lihat videonya seperti yang kalian lihat fragmented move hasilnya sama seperti mkv kita stop rekaman kembali ke pengaturan disini sekarang saya menggunakan fragmented move kembali kita reload disini sekarang tipe filenya adalah quicktime video file kita klik 2 kali kita pilih seperti yang kalian lihat file dengan format fragmented move bisa juga kalian putar seperti mkv itu adalah kehebatan format mkv dan format terbaru fragmented mp4 dan move kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih